Intro Pesan-pesan mengejutkan Kusiakut kepada Ormas Radikal Jika tidak bisa diajak kembali ke NKRI Maka pilihannya kamu harus keluar dari Indonesia Yang disebut LOKO Radikal itu seperti apa dan bagaimana Kalau mau kita ajak kembali ke Republik ini Karena Republik ini Republik kesepakatan kan Kesepakatan antara semua aja masyarakat kelompok Kita ajak kembali ke Republik Kalau tidak ya itu pilihan mereka Mereka di sini atau mereka pergi dari sini Menteri Kusiakut Yang dipilih Jokowi adalah sosok yang tegas Dan sangat anti dengan radikalisme Menteri Yakut Kolil Komas menegaskan Akan siap melawan Ormas-Ormas Radikal Yang ingin memaksakan gerendaknya di wilayah negara Republik Indonesia Karena Republik Indonesia ini adalah negara kesepakatan Kesepakatan antar semua agama Antar semua kelompok Dan bahkan kesepakatan antar aliran kepercayaan Maka di NKRI tidak ada yang bisa Atau Ormas-Ormas yang menginginkan kehendaknya sendiri Karena juga negara Indonesia adalah negara yang plural Memiliki banyak keberagaman Suku, agama, budaya, dan maupun golongan Dan jika ada golongan-golongan tertentu Memaksakan kehendaknya sendiri Maka gerakan tersebut harus dilawan Memang tidak salah Presiden Jokowi Dodo menunjuk Gus Yakut Bahkan banyak yang kaget ketika Gus Yakut Ditunjuk sebagai Menteri Agama di Indonesia Karena mengingat Kelompok-kelompok radikal di Indonesia Dari tahun ke tahun Semakin unjuk gigi Maka peran Gus Yakut yang sangat tegas dan konsisten Melawan kelompok-kelompok ini Sangat tepatlah menjadi Menteri Agama di Indonesia Dan menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi Presiden Jokowi Dodo menunjuk Yakut Kulikomas adalah sebagai Peredam kelompok-kelompok radikal tertentu Apalagi juga sosok Gus Yakut Didukung oleh Ormas Keagamaan terbesar di Indonesia Maka Kelompok-kelompok radikal Kemungkinan bisa diredam oleh Gus Yakut Ya semoga Menteri Agama yang baru Gus Yakut Kulikomas Bisa meredam kelompok-kelompok Ormas radikal Dengan cara-cara dialog Dan cara-cara Yang sangat santun Sehingga tidak ada gesekan-gesekan Antar umat beragama Dan bisa membawa Kesejukan dan perdamaian Bagi umat beragama di Indonesia Untuk lebih lengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini Pastikan bosku Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Plus bonus Tonton video terbaru Setiap harinya Jangan lupa ya Pesan mengujudkan Gus Yakut Jika tidak Anda harus out dari NKRI Menteri Agama Yakut Kulikomas Menegaskan akan melawan Kelompok radikal Yang ingin memaksakan kehendaknya Sebab Indonesia menjadi kaya Karena memiliki banyak keregaman Baik budaya Agama Suku Maupun golongan Tidak boleh ada Gerakan-gerakan radikal Di Indonesia Yang kita kenal Sangat plural Yang kekayaannya Justru keberagaman Kata pria yang agrab Di Sapa Gus Yakut itu Saat kunjungan Ke Semarang Jawa Tengah Kamis 24 Desember 2020 Menurut Gus Yakut Jika mereka memaksakan Golongan Dan keinginannya Harus dilawan Jadi Kalau mereka Ada kelompok radikal Ini memaksakan Golongannya sendiri Keinginannya sendiri Karena keyakinannya itu Kita harus lawan Tegas Gus Yakut Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor itu Mengingatkan Kemerdekaan Indonesia Merupakan proses panjang Yang melibatkan peran Seluruh anak bangsa Oleh karenanya Semua pihak memiliki Kewajiban yang sama Untuk mengisi pembangunan Sekaligus Menjaga persatuan Bahwa Indonesia Bahwa Indonesia ini Tidak boleh hanya dimiliki Oleh satu kelompok Satu golongan Agama-agama tertentu Indonesia ini Milik semua golongan Milik semua agama Karena kita tahu Indonesia ini juga Dimerdekakan oleh Semua kelompok Semua golongan Semua agama Paparnya Menak Yakut Kolil Hongas Mengunjungi GPIB Immanuel Ato Yang lebih dikenal Sebagai gereja Belenduk Semarang Jawa Tengah Pada malam Menjelang Natal Dia mengaku Kagum dengan Keindahan arsitektur Gereja yang berlokasi Di kawasan kota lama Semarang tersebut Saya bahagia Sekaligus terharu Karena sebelumnya Saya bisa bersama Saudara-saudara semua Di gereja Belenduk Gereja Immanuel Kata Gus Yakut Saat kunjungan Di gereja Belenduk Semarang Pria asal rembang Jawa Tengah itu Menyampaikan Tak asing Dengan gereja Belenduk Karena Kerap melintas Gereja Kristen Tertua di Jawa Tengah Yang dibangun oleh Masyarakat Belanda Pada 1753 Itu juga Menarik perhatian Karena memiliki Arsitektur unik Di antaranya Dengan bentuk Oktagonal Sebelumnya Saya hanya Biesa melewati saja Saya sering sekali Melewati sini Pak Pendeta Tapi saya baru Tahu arsitektur Demikian luar biasa Bugas dia Penunjukan ketua Umum gerakan Pemudaan Suryakut Kolir Komnas Yang disebut tegas Dan tidak kenal kompromi Melawan tindakan intoleransi Sebagai menteri agama Bertujuan untuk Salah satunya Menghadapi Kelompok-kelompok Islam garis keras Seperti front pemila Islam Kata pengamat Politik Islam Indonesia Sosok Yagut Yang menumbuhkan harapan Di kalaman Kelompok minoritas Dan aktivis Hak asasi manusia Dalam terciptanya Kebebasan beragama Dan berkeyakinan Seperti yang diungkapkan Komunitas GKI Yasmin Nadatul Ulama Membantah pernyataan FPI tersebut Dalam pidatonya Seusai dilantik Presiden Jokowi Dodo Menjadi menteri agama Yakut Kolir Komnas Mengatakan Akan melakukan Terobosan-terobosan Yang berbeda Dengan menteri sebelumnya Sebenarnya Banyak yang dikerjakan Tapi Kalau mau dirangkum Itu hanya menjadi Satu kalimat pendek Yaitu Bagaimana membuat agama Sebagai inspirasi Bukan aspirasi Itu bisa di-breakdown Kedalam banyak hal Baik bagaimana Cara berhubungan Antara umat beragama Inter Umat beragama Dan kita lihat nanti Pasti akan ada Terobosan-terobosan Dari kemenang Yang akan berbeda Dari masa-masa sebelumnya Ujar Yakut Pengamat politik Islam Dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi Menganalisis Salah satu Alasan Jokowi Memilih Yakut Sebagai menteri agama Di tengah banyak calon Yang layak dari NU Adalah untuk mengurangi Pengaruh kelompok Islam Karis keras Yang meningkat Dalam beberapa tahun Belagangan ini Kalau melihat sejarah Atau pengalaman sebelumnya Yakut termasuk sosok Yang sangat tegas Dan tidak terkenal kompromi Terhadap ormas Seperti FPI Sepertinya Kedepannya Memang dipasang Untuk menghadapi Kelompok karis keras ini Apalagi Sosok Yakut Didukung Oleh ormas keagamaan Yang sangat besar Yang dominan di Indonesia Kata Yon Yang juga menjabat Sebagai direktur eksekutif Inisiatif moderasi Indonesia Namun Yon berharap Agar Yakut Menggunakan langkah dialog Dan menjunjung Penegakan hukum Guna menghindari Potensi munculnya Konflik horizontal Konflik antara barisan Ansor Serbaguna Bancar Yang berada Di bawah GB Ansor Dengan FPI Dengan FPI Kerap kali terjadi Kemudian Yakut juga Beberapa kali Melontarkan kritik Kepada FPI Dan pemimpinnya Rizik siap Jemaat GKI Yasmin Bogor Yang tempat ibadahnya Disegel selama 8 tahun Menyambut baik Penunjungan Yakut Sebagai Menteri Agama Ketua Umum Ansor Rasanya cukup aman Punya prinsip tegas Dan anti Kepada pihak-pihak Yang mempolitisasi agama Harapan kami Sebagai Jemaat GKI Yasmin Sampai sekarang Belum bisa beribadah Di rumah ibadah Yang sudah memiliki IMB Semoga menak Yang baru Memberikan perhatian khusus Kami percaya Kalau dari Ansor Ibu pastinya Bisa mendukung Keberagama Dan toleransi beragama Kata perwakilan Dari Jemaat GKI Yasmin Bogor Renata Anggreni Jemaat GKI Yasmin Telah melakukan ibadah Di seberang istana presiden Sebanyak 214 kali Sejak Februari 2012 Hingga 1 Maret 2020 Karena gerejanya disegel Permasalahan GKI Yasmin Pemerintah tunjuk Sama kelompok-kelompok intoleran Harusnya tidak Kami minta Ada pernyataan khusus Dari Menteri Agama Terhadap permasalahan kami Ujarnya Yang menyebut GKI Yasmin Sudah memiliki IMB Mendapatkan putusan Dari sah PT UN Bandung Makam Agung Dan rekomendasi Ong Gusman RI Senada dengan itu Wakil ketua setara Institut Bonartigor Nais Pospos Penaruh harapan yang besar Pada Yakut Yang ia sebut Memiliki komitmen besar Pada kemaju muka Perbedaan keyakinan Kebebasan beragama Toleransi Dan kontra radikalisme Ia adalah anak muda Yang menjadi penerus Cita-cita kusdur Apalagi Di media sosial Muncul harapan Agar Gus Yakut Berani merevisi Bahkan mencabut Peraturan Dua menteri Soal pendirian Rumah Ibadah Kata Bonart Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!